pengen mulai motovlog seperti saya simak videonya sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga sehat dan baik-baik selalu ya disini saya ingin sedikit cerita lat apa aja sih yang digunakan untuk motovlog kebetulan saya juga baru mau mulai dan baru mau mencoba jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman dan cerita apa aja yang harus disiapkan yang pertama kamera entah kamera handphone atau action cam yang penting bisa dipasang di helm atau di motor kalian nah kebetulan disini saya pakai P Pro Alpha Edition yang tipe 3S setelah kumpul-kumpul kebeli juga ini kamera untuk spek kalian bisa lihat di channel tentang kamera yang sudah membahas spesifikasi lengkap kamera ini nah seperti ini penampakannya simple dan yang terpenting itu dia udah support dan include mic eksternal jadi memudahkan untuk kalian rekam-rekam audio di kamera ini dan yang berikutnya ini seperti ini mic-nya kabelnya cukup panjang dan ini cek yang kecil di bawah 3,5 alat selanjutnya tentu saja helm disini aku pakai helm open face helm apa aja sebenarnya bisa dan diletakkan di helm kalian dan sebenarnya kalau untuk letak disini atau disini agak mencuri perhatian lebih suka center view kayak gini nah gimana cara mengakalinnya untuk view yang di tengah aku pakai benda ini harganya cukup terjangkau dan ini aku pasang di tengah sini untuk lebih nguatin aku lem soalnya disini ada rungga-rungga biar lebih kuat aku lem pakai super glue power glue atau apapun itulah untuk dalamnya seperti itu ini bisa dicobot sebenarnya tapi gak usah soalnya aku butuh bagian bawahnya nah seperti ini barangnya selanjutnya housing holder atau apapun itu namanya untuk ditaruh action camnya kita letakkan aja masukkan kayak gini sebenarnya ini udah kuat tapi aku sebenarnya agak ragu pengen aku port disini terus aku masukin more biar lebih kenceng besok lah aku kasih videonya kalau sempat sekarang untuk pemasangannya tupingnya tupingnya yang tadi ke helm mudah banget pasangnya tinggal masukin aja dipas-pasin aja nah kebetulan disini ada pengaitnya kita kaitkan aja biar lebih aman biar gak lepas lalu dikunci yang disini biarkan nyantol di atas biar topennya itu stay di tempatnya biar gak turun ya seperti ini wujudnya penampakannya selanjutnya kita coba pasang action gamenya di topengnya itu terus gimana cara masang mid-nya di helm itu sekalian aku kasih tau setelah ini kita tinggal masukin aja kita masukin sampai bunyi klik nah kayak ginilah wujud penampakan dan bentuknya kalau dipasang di helm open face yang dikasih topeng seperti ini lalu kita pasang mic-nya sebelum kalian mulai jalan atau rekam pastikan itu mic-nya pasang dengan benar nah ini kan terlalu panjang disini ada klip pengunci busa yang di pipi itu kita buka nah kalau udah kebuka kabel yang panjang tadi kita gulung 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 kira-kira aja biar gak terlalu panjang kalau sudah kita masukkan ke beli busa pipinya yang tadi yang kebuka kalau kira-kira sudah pas panjangnya kita kunci lagi pastikan benar-benar klik nah ini lalu dipasang di sebelah sini sebelah sini nah itu penjepitnya sebenarnya udah kuat kalau kalian mau pakai helm penjepit mic yang bawah dicobot dulu habis itu kalau udah kalian pakai penjepit mic-nya baru dipasang atau dicepit lagi mic-nya gimana hasil suaranya bahkan hasil videonya menurutku udah oke gimana hasilnya kalian lihat sendiri waktu nanti aku coba di jalan dan aku share setelah video ini seperti inilah penampakannya menurutku ini oke kalian kalian suka dengan video ini jangan lupa like semoga infonya membantu kalau mau subscribe monggo silahkan subscribe untuk infonya sekian dulu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.